Merhaban Ahlal Kamadi Merhaban Ahlal Nawadi Ini mereka diberikan keistimewaan Karena waktunya habis Dari mereka anak-anak Sampai meninggal dunia Waktunya hanya habis Di dalam mengumpulkan dan mempelajari Mengkaji hadis Rasulullah Makanya ribuan tahun mereka wafat Tapi sampai hari ini Nama mereka masih kita sebut Ada syair mengatakan Sekelompok kaum telah meninggal dunia Namun ilmu mereka menghidupkan nama mereka Kebodohan menjadikan orang hidup Seperti orang mati Itu disebutkan oleh Imam Suyuti Yang lahir tahun 849 Hijriya Meninggal 911 Hijriya dalam kitab Tadriburawi ala syarhi At-Tagrib al-Imam Nawawi Keutamaan pertama dari para ulama hadis Disebutkan oleh Ibn Hibban Di antara manusia Yang paling banyak bersalawat Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah ulama hadis Yang paling banyak bersalawat Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Adalah ulama hadis Kenapa? Karena tiap kali Menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam Bersabda Secara otomatis Mereka telah bersalawat Kepada Nabi Kola Rasul sallallahu alaihi wasallam Kola Rasul sallallahu alaihi wasallam Jadi berapa banyak? Kalau mereka baca hadis Ada seribu hadis Secara otomatis Sudah membaca Seribu kali salawat Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Kola Rasul sallallahu alaihi wasallam Kola Rasul sallallahu alaihi wasallam Dan orang yang paling dekat dengan Nabi Di hari kiamat Sebagaimana hadis Yang direwayatkan oleh Imam Tirmizi Di dalam sunannya Dan beliau menghasankan hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Manusia yang paling utama Satu riwayat mengatakan Manusia yang paling dekat denganku Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Di hari kiamat Mereka adalah orang yang ketika hidup Paling banyak membaca salawat Kepada aku Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Ibn Hibban mengatakan Ulama hadis Paling banyak membaca salawat Mereka mengatakan Kola Rasul sallallahu alaihi wasallam Mereka bersalawat Itu dari lisan Juga mereka bersalawat Kepada Nabi Lewat tulisan Kola Rasul sallallahu alaihi wasallam Ditulis salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Memiliki keutamaan Bukan hanya dengan bacaan Tapi dengan tulisan Juga memiliki fazilah yang begitu besar